Terima kasih Selalu yakinkah aku dan kamu satu Aku dan kamu satu Di dalam rasa cinta Aku dan kamu Untuk takkan terpisah Aku dan kamu Harga Bar, Harga Harga, Harga kenapa? Harga hilang Bar Bar gue gak tau lagi harus Harus minta tolong pas siapa Kecuali sama lo Bisa sih bantu nyari Harga Tapi aku minta kamu penuhin satu sama Ya apa syaratnya Bar? Begitu aku berhasil namen Harga Kamu harus putus sama dia Terus Kamu jadi pacar aku Ada yang pengen gue kasih tau ke lo gak? Soal apa? Soal gue sama Citar udah jadian Sintilasin sama gue Gue udah mikirin semuanya gak? Gue bakal turutin kemauan bokap gue Termasuk gue harus deket sama Barah Gue minta maaf gak? Harga adalah manusia harimau Gue yakin Om Siswono pasti bakal bertindak Kalo tau manusia harimau yang dia cari itu Ternyata Harga Jihan Gue harus ketemu Harga secepatnya Soalnya gue Gue nemuin surat kaleng di ruang kerja bokap gue Surat kaleng? Iya Jihan Dan di surat kaleng itu ditulis kalo Harga itu manusia harimau Citra Tolong! Kenapa Harga tidak berubah? Padahal keadaannya sudah terdesak Pasar kaleng buah Teknik Terima kasih. Terima kasih. Citra udah berusaha buat ngubungin lo, tapi hape lo ketinggalan. Jadi, yang kirim chat ke gue, itu bukan Citra? Untung aja Jihan dan enggak tepat pada waktunya. Aku jadi enggak kemakan sama jubahnya Om Siswono. Dan gue berhasil nahan diri gue, untuk enggak berubah jadi manusia harimau. Walaupun gue diserang sama Om Siswono. Walaupun gue enggak bongkar jati diri, harga depan Om Siswono gagal lagi. Walaupun gue enggak bongkar jati diri. Mau apa kamu dihutani? Saya pikir tadi Jerman harimau itu pagali. Ternyata Om Siswono nyerang. Sebenarnya, harga salah apa lagi sih Om? Saya setengah jaman diserang harga. Agar dia mau menunjukkan jati dirinya sebagai manusia harimau. Itu enggak mungkin lah Om. Saya tuh udah kenal harga dari dulu. Dan saya udah jadi sahabatnya dari dulu Om. Jadi kalau misalnya harga itu manusia harimau, saya pasti tahu Om. Aku rasa Bambi ini bisa aku manfaatin. Mulai sekarang. Kalau kamu melihat manusia harimau yang lain, kamu harus kasih tahu saya. Baik Om. Makanya saya laporkan. Jujur. Saya juga nyesel Om dalam keadaan saya kayak gini. Ini semua gara-gara Pak Gali. Saya enggak akan ngebiarin Pak Gali menciptakan manusia harimau yang baru. Om Siswono kayaknya udah percaya sama omongan gue. Harga. Ya lo enggak apa-apa kan? Maafin gue ya, gak. Gara-gara gue lo jadi kayak gini. Enggak apa-apa, Cip. Gue baik-baik aja. Yang penting bokap lo enggak tahu siapa gue sebenarnya. Makasih ya. Kalau bukan karena lo, Bambi dan juga Jihan. Mungkin Papa lo udah tahu identitas gue yang sebenarnya. Iya enggak. Tapi yang paling cepat bertindak itu Jihan, kok enggak? Gue salut sama dia. Enggak, gue jalan lu aneh. Cip. Gua mau nanya sama lo. Kenapa lo masih khawatir sama gue? Kenapa lo beneran mau putus dari gue? Enggak, gue masih sayang sama lo. Enggak, gue masih sayang sama lo. Enggak, gue masih sayang sama lo. Gue rela berkorban dan janji buat jadian sama Bara. Supaya lo selamat, ga. Ngap na ngol. Ngap na nyong 저희가. Uma siami langات met". Trungeli. Terima kasih. Terima kasih. Gue ingin ditambahkan bahan-bahan. Sumpah gue masih penasaran banget siapa yang kirim surat kalian ini. Kayaknya gue kenal tulisan ini nih. Hei. Ini buku pelajaran aku. Semenjak kamu gak dibolehin sekolah sama lupa kamu, udah banyak pelajaran yang diterangin sama penduduk Pususan. Itu, kamu salin aja ya. Biar kamu gak tinggalan. Thanks ya, Bar. Oke. Aku duluan ya. Gue harus tanya Barah apa bener dia ngirimin surat kaleng ini tau gak? Gue yakin, kalo Barah yang udah ngirim surat kaleng itu... Lo jangan sembarangan lo dulu, Ben. Gue serius gak? Siapa lagi coba? Ya neket ngelakuin hal ini kalo bukan Barah. Ada perlu apa lo disini? Lo masuk pura-pura gak tau deh kenapa gue dateng kesini. Lo punya apa? Gue mau tanya sama lo baik-baik. Apa bener? Lo yang udah ngirim surat kaleng itu ke Om Siswono. Dan bilang kalo gue ini manusia harimau. Lo ngomong apa sih ya? Gue sama sekali gak ngerti apa maksud lo. Lo gak usah ngeles sih, Bar. Kalo memang lo bukan pengecut. Kenapa gak lo akuin aja semuanya? Gue bukan pengecut. Karena itu gue kasih tau seom Siswono siapa lo sebenarnya. Gue udah muak kalian selalu gangguin hubungan gue sama Citra. Ada yang salah sama lo, Bar. Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Gue yang jelas-jelas udah pacaran sama Citra. Dan yang gangguin hubungan gue. Itu justru lo. Tapi gue yang suka sama di duluan. Dan Om Siswono lebih setuju pas sama gue daripada lo. Itu semua gak penting. Karena Cita-Citra cuma buat gue. Lo lo. Dan juga papanya. Dia akan pernah bisa makasang gitu. Kalo gitu kita buktiin aja. Siapa yang paling patah dapat di Citra? NINI PARTICIPAN Kita liat aja, siapa yang ngancur duluan? Gue, atau justru? Kalau begini pasisinya, jelas gue yang bakalan ngancur. Gue cuman minta lo gentle, Bar. Kalau lo memang cinta sama Cita, lo harus dulu keluarga sama temen-temen lo yang berusaha selalu nyakitin Cita. Sebelum lo sok yakin, kalau lo bisa jagain Cita. Cita, kamu sejak kapan ada di sini? Kenapa emang ya, Bar? Lo takut gue denger omongan lo tadi sehari-hari? Gue udah denger semuanya, Bar. Cita, tadi gue cuma... Gue kecewa sama lo. Cita, Cita, Cita. Cita, Cita tunggu Cita, Cita. Kamu, kamu dengerin dulu penjelasan aku, Cita. Gue gak butuh penjelasan lo, Bar. Gue gak nyangka aja lo sejahat itu, tau gak? Ini semuanya aku lakuin demi kamu, Cita. Aku udah ngelakuin semua cara buat dapetin hati kamu. Tapi gak pernah ada hasilnya. Maafin gue, Bar. Seharusnya gue gak ngasih harapan apapun ke lo. Masalah perjanjian itu... Ya emang gue udah janji buat jadi pacar lo, tapi... Tapi lo tau sendiri kan, Bar? Gue ngelakuin semua itu demi harga. Seharusnya lo ngerti, Bar. Dengan lo buat perjanjian kayak gini. Itu justru bikin perasaan lo lebih sakit lagi. Kayaknya lebih baik kita batalin penjelasan ini, Bar. Biar perasaan lo juga gak makin sakit lagi. Lupain gue ya. Gue yakin banyak... Banyak cewek di luar sana yang lebih baik dari gue. Yang patut lo cintain, Bar. Ini tuh semua bukan gue. Gue. Maafin gue, Bar. Citra. Masih. Dihancur gara-gara harga. Usaha gue mau dapetin Citra. Jadi berantakan. Gue harus dapetin darah pembunuh nih. Supaya gue dapetin perhatian Citra lagi. Barah pergi mencari ramuan pemurni darah yang asli. Iya, Tante. Ini gak bisa dibiarkan. Kita harus cegah Barah. Kalau sampai darah Citra bisa netral. Kelangsungan basah sehingga bisa terancam. Tante. Apaan nih? Tante. Sari nih kita juga telur nih. Sebelum lo bagak pelur. Lebih baik lo gak usah cari ramuan pengurutara itu lagi. Lo gak usah gue campur. Gue harus dapetin ramuan itu buat Citra. Santai kali. Galak banget dari orang. Udah gak usah basah-basi. Terang dia aja bom. Jadi kita ngelang barah nih. Biar gimana juga kan dia cahaya sekitar ya no. Tante Cinta sendiri yang nyuruh kita bom. Hah? Lu mau bangsa Singapura? Cuman gara-gara egoisnya dia. Dia cuman bikin diri sendiri. Uang! 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 Gua kan temen baik lo bar. Uang! Enggak-enggak bar. Jangan gitu. Gua kan kan begini nyerang lo karena disurah menyokap lo bar. Kenapa kamu tidak? Kamu tidak berani melawan Mama. Terima kasih telah menonton. Bawa dia. Kecil, lu tenang saja. Gue sama Jian benar-benar tidak ada apa-apa. Aduh, mau kemana sih? Kok ngemas-ngemasin barang gitu? Pak. Ini kan kawan Bu Susa. Hah? Saya harus pergi dari sini. Kamu kenapaan sih? Saya tidak mengerti. Pak. Ih, ditanya juga. Saya tahu, Bu Susa. Bu Susa melapor sama para sekolah. Saya sekarang di skor. Ini kan kemul Bu Susa supaya saya pergi dari sini. Enggak, Pak Dudung. Saya tidak pernah mengadu sama kemarin sekolah. Kemarin itu saya cuma bercanda. Beneran kok, Pak. Percaya deh sama saya. Bercanda apaan? Pak. Beneran. Memang saya salah, Bu Susa. Kalau saya menyayangi dan mencintai Bu Susa. Saya juga pengen dunia tahu. RT saya juga tahu. Saya mencintai Bu Susa. Tapi ya sudah lah. Kalau memang begini adanya. Setelah meninggal, Bu Susa. Goodbye, my love. Semoga Bu Susa bahagia. Eh, Pak Dudung. Jangan cabut sebut nama aku lagi. Pak Dudung. Apaan? Itu. Telefon sekolah. Iya, rumah. Tung, ayah di sini bawah. Juga enggak ada Pak Dudung? Udah, 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 udah dong. Sedihnya, jangan nangis mulu. Nangis mulu. Lagian kan, Bera tuh bentar lagi udah mau putus sama Citra. Lo tuh gak usah sedih-sedih lagi. Nanti cepet tua, lo keriput. Kepat, Bera? Gue tuh sedihnya bukan cuma karena itu doang. Tahu gak? Terus, 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 terus apa dong? Bukan ada lagi nih, lo liat di kaki gue. Sakit ya? Gue ada deh, kenapa sih selalu aja gue yang kena siap? Padahal yang gue itu kaneko-neko, Nora. Gue cuma pengen baby-baby si Sarah itu suka sama gue. Be mine. Mau ingin lo sama gue. Iya, 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 ya Mia, bener juga. Padahal si Sarah pernah ngapa-ngapain apa aku. Kok kayaknya Bera suka banget ya sama Citra? Tuh kenapa sih harus si Citra yang bisa dapetin dia? Mendingan gue aja cocoknya sama gue. Gue lebih cantik, gue lebih pretty. Hati, hati! Hati! Memang bener, cinta siapa itu suka hati. Mata hatiku jadinya beranah berputus. Pak Gunung, yuk! Cucung! Itulah lagunya siapa? Kok sesuai banget? Jangan susahkan hati. Aku! Kita betul-betul sulit banget untuk mendapetin ramuan pemurih daerah itu. Soalnya setiap kali gue berusaha untuk mendapetin ramuan itu, gue selalu aja dihalangin sama pasukan harimau dan pasukan singa. Kita harus cari cara supaya kita bisa lolos dari pengawasan mereka, kan? Kalo gitu biar gue aja yang nyari ramuan itu. Lo berdua gak usah ikut. Dengan gitu pasukan singa dan harimau pasti gak bakalan curiga. Tapi Han, lo gak bisa berangkat menyelesaikan misi ini sendiri ya? Gue khawatir lo bisa kenapa-napa. Harga bener, Han. Rencana ini terlalu berbahaya buat lo. Oh, jadi lo berdua ngeraguin nih kemampuan manusia serigala. Bukan kayak gitu, Han. Tapi... Enggak. Cuma ini satu-satunya cara untuk dapetin ramuan itu. Jadi lo berdua gak usah protes. Han. Han, Han, Jan, Jan. Ya, Bem. Han. Lo udah berkorban banyak demi harga, Han. Pertama, lo udah nguburin keinginan lo buat berubah jadi manusia normal. Dan sekarang, lo mau ngorbanin diri lo sendiri buat dapetin ramuan itu. Please, Han. Lo jangan lakuin ini. Ini berbahaya buat lo, Han. Bem, gue kan udah bilang sama lo. Kebahagiaannya harga jauh lebih penting daripada kebahagiaan gue. Gue rela ngelakuin apa aja. Yang penting harga bahagia, Bem. Termasuk ngeliat dia balikan sama Citra. Eh, tapi Han. Gue gak tega kalau liat lo gini terus. Lo sedih terus karena harga. Mendingan lo lupain dia cinta lo ke harga. Ini demi kebaikan lo juga, Han. Kau tenang aja, Bem. Setelah gue dapetin ramuan itu, gue janji gue bakal lupain harga. Janji ya? Mana sih lo kayak anak kecil, ah? Ya, gak apa-apa dong, Han. Pokoknya lo janji. Lo bakal lupain harga. Iya, janji. Dem. Dem. Tuh kan, ii kenapa sih lo suka ngeliatin gue kayak gitu? Apa jangan-jangan tebakan Cihan bener lagi? Kalau Bemby suka sama dia? Emang kan apa kalau Bemby suka sama Cihan, gak? Cit. Kenapa? Lo cemburu kalau Bemby suka sama Cihan. Oh, enggak-enggak, Cit. Karena lo juga suka sama Cihan, kan, gak? Oh, enggak-enggak, Cit, Cit. Lo salah paham sama gue. Ya, apa-apa kok enggak. Itu semua hak lo. Cit, bu, Citra. Oh, gue tahu, gue tahu. Jangan-jangan lo naksirkan sama gue. Iya, enggak, enggak, enggak masuk-masuknya. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Ya enggak lah, enggak mungkin. Lo kan sama gue udah sahabatan banget. Iya. Cit, Citra. Cit. Ben. Ayo. Cit. Lepasin gue, kan? Cit, lo jangan kayak gini dong, Cit, sama gue. Cit, gue bisa jelasin semuanya sama lo. Gue, Bemby, sama Cihan. Kita semua sama-sama punya planning untuk... untuk nyari ramuan pemuridara buat lo. Tapi... kita semua selalu gagal karena kita selalu dihalangin sama manusia harimau dan manusia singa. Makanya Cihan menawarkan diri... untuk ngambil ramuan itu sendiri. Supaya manusia singa dan manusia harimau gak curiga sama gue dan Bemby. Cihan ngelakuin semua ini pasti karena arga. Padahal Cihan juga ngincar ramuan itu biar dia bisa berubah jadi manusia normal. Eh, Gak. Gue minta tolong sama lo. Lo bilangnya sama Cihan, kalau dia gak perlu ngelakuin semua ini buat gue. Gue gak mau berhutang budi sama dia, Gak. Cihan tulus kok ngelakuin semua ini buat lo. Kok kenapa lo malah nolak kebaikannya dia? Lo terus jadi cowok gak peka banget ya? Cihan ngelakuin semua ini tuh bukan buat gue. Tapi karena lo. Karena dia suka sama lo, Gak. Cihan, Cihan ngelakuin semua ini karena dia care sama lo. Tolong dong Cihan, lo jangan mikir yang enggak-enggak. Cihan, lo tenang aja. Gue sama Cihan bener-bener gak ada apa-apa. Kita beneran temen. Malah, gue mau jodohin Cihan sama Bemby. Supaya mereka bisa-bisa jadian. Arga, gue tuh sayang sama lo. Kenapa lo mau nyombelangin gue sama Bemby? Lo emang bener-bener gak ngerti perasaan gue, Gak? Kan. Bemby sama Cihan mau dicombelangin sama Arga. Arga kan tau Bemby BBPR-in. Kenapa pake mau dicombelangin segala sih sama Cihan? Iya, Arga jahat! Lo serius? Arga mau nyombelangin jahat sama Bemby? Iya, Fir. Parah kan, Arga? Padahal jelas-jelas Bemby lebih cocok sama gue. Iya kan, Fir? Oh, jadi ada yang gagal nih. Dapetin cintanya Arga. Terus sekarang mau ngejar Bemby? Gatel banget sih tuh cewek. Eh, lo nyedir gue. Baguslah kalau lo sadar. Akhirnya lo tau diri. Waktu itu, lo mau ngancuri hubungannya Arga sama Citra. Dan sekarang, lo mau ngancuri hubungannya Bemby sama Erin. Bener tuh! Dasar cewek kegatelan. Lo tuh gak tau apa-apa. Jadi lo jangan asal ngomong. Tuhan! Lo jangan ladin Firlihan. Ah, Bemby! Lo ngapain sih pengen-pengen tangan Jian? Ih, kan bukan more. Mending lo pegang tangan gue aja. Banyak sih kok. Kita pergi aja dari sini. Bemby sekarang udah peduli sama Jian. Bemby udah gak peduli lagi sama gue. Bemby, Jian! Setelah ini, Mama harap kamu tidak mencari ramuan pemurni daerah itu lagi. Kalau kamu tetap bandar, terpaksa Mama akan menyerang kamu lagi. Mama percuma kan cembara. Kalau bukan bara yang temuin ramuan itu, masih ada Arga. Dan bara yakin, Arga pengen daerah cinta untuk dinetralin. Bener banget tuh, Tante. Arga sebisa mungkin akan merubah dari cinta supaya jadi normal. Jadi kita sekarang harus lebih waspadalah. Waspadalah. Berarti manusia harimau itu juga merupakan ancaman buat rencanaku. Aku gak bisa membiarkan dia menemukan ramuan itu. Sebenernya gue gak tau di mana ramuan itu. Tapi gue yakin, pasti ada yang tau. Sekarang aku harus memastikan, kalau Arga sudah benar-benar menjauhi Citra. Kalau Arga terbukti mencari ramuan pemurni daerah itu, aku gak segan-segan menghabisinya. Dia pasti mau pergi mencari ramuan pemurni daerah itu. Kenapa dia gak pergi untuk mencari ramuan pemurni daerah itu? Sebenarnya apa rencananya? Aku harus cari tahu. Gali, ngapain kamu di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Sebenarnya apa yang diinginkan Sinta? Buat apa dia mengawasi Arga? Aku harusnya tahu, apa yang Sinta mau. Mama serius? Arga gak pergi mencari ramuan itu? Mama lihat sendiri kalau dia ada di rumahnya. Mungkin Arga berubah pikiran. Jadi dia berhenti mencari ramuan itu. Aneh. Gue harus sedikitin Arga. kelihatannya kok si Arga sama Bambi santai-santai aja. Apa mereka gak cari ramuan itu? Bisa jadi mereka takut sama pasukan singa dan harimau. Ya mereka cari aman bar. Gak mungkin gue tahu Arga. Dia gak mungkin nyerah gitu aja buat cari ramuan itu. Dia gak mau kalau Sinta selalu diincir sama manusia harimau dan manusia singa. Ada yang lihat Jihan gak hari ini? Tadi tadi sih gue gak liat Jihan. Gue juga gak liat. Eh, tapi kenapa tiba-tiba nyanyain dia loh? Gue yakin. Jihan yang sekarang cari ramuan itu. Sementara Arga dan Bambi cuma menutupin semua ini. Bentar deh, Cip. Sebenernya ada apa sih sampai lo ngejauhin Arga? Apaya jangan-jangan gara-gara Jihan. Bener kan kata gue? Gue kan udah bilang sama lo dari dulu. Jauhin Jihan. Dia tuh cuma punya niat buat deketin Arga doang. Dan sekarang dia deketin Bambi. Kebukti kan? Kalau misalkan dia tuh cewek gajebo. Tapi Jihan udah baik banget sama gue. Dia berkorban demi nyari yang ramuan pemerni darah itu buat gue. Emang rese ya tuh cewek. Bukan itu masalahnya Fir. Terus kalau bukan itu apa masalahnya? Gue seolahnya udah denger kalau misalkan lo putus sama Arga. Dan sekarang lo jadian katanya sama Barra. Firly, gue emang udah putus sama Arga. Tapi bukan berarti gue jadian sama Barra. Gue gak ngerti maksud lo. Gue, gue terpaksa ngelakuin ini. Janji semua, Fir. Karena gue udah terlanjur janji sama Barra. Oh my god. Gue harus banget nih lapor semua Naomi. Hot news. Gue jadi sial kayak gini. Ini sih gue kan prinses Naomi. Gue malah-malahin banget gue pake-pake perban kayak gini. Apa masalah sih? Gue pake-pake perban kayak gini. Gue pake-pake gini. Gue pake-pake perban kayak gini. Oh my god. Oh my god. Astaga. Dragon Naomi. Gue punya hati ya sebetulah. Iiiiih. Ina. Atau apa apaan sih lo kenapa? Lo heboh kayak gini. Hati gue sakit. Nara lo kenapa mau heboh kayak gitu mukanya bikin gue senang. Justru, 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 justru. Iiiitu. Gue mau ngasih obat khusus buat lo. Biar hati lo enggak broken heart. Obat apa anjur, macem-macem. Tadi gue nguping pembicaraannya si Citra abal-abal itu, dia bilang katanya dia janjian sama si Barra karena dia itu terpaksa karena dia bikin perjanjian sama Barra. Hahaha. Jadi lo tenang aja. Hahaha. Don't be what, Barra. Don't be what. Hahaha. Gue tuh emang udah merasa banget kalo dari awal si baby-baby Barra itu tuh boongan sama Citra. Dia deket-deket sama Citra itu boongan. Kau udah emang, dia ceritanya cuma buat gue. Cuma sama gue. Hahaha. Maju-maju, Cati. Bantuan-bantuan, Cati. Hahaha. Eh, kaki lo ada semua ngomong-ngomong. Hahaha. Nara. Sakit lupa gue. Nara, Nara, nantiin kaki. Bantuin kaki gue. Gimana dong? Hahaha. Hahaha. Kalo sampe Barra ga ada, Pas sini ada apa-apanya. Apa mungkin, Barra tau soal Jihan dan ramuan pemurni darah itu? Mau apa lo berdua? Harap! Tidak ada apa-apanya, Hahaha! Tidak ada apa-apa yang setelahnya. Barang ngejar Jian? Iya gak? Kita harus halangin barang Oke Kita harus halangin mereka bom Oke Lo gak biarin lo ngehalangin rencana Jian? Lo yakin? Lo berdua bisa halangin gue? Ih, genges banget lo ikut-ikutan aja Lo berdua juga ngapain ikut-ikutan? Ayo lawan gue sini Lo pikir gue takut sama lo Ayo lawan gue! Ngabur Jian bang! Sebenernya gue gak tau dimana ramuan itu Tapi gue yakin Pasti ada yang tau Yang jaga makam manusia harimau Dia pasti tau dimana ramuan pemuridara yang asli Numai perminta membetulan Oh Terima kasih ege responder Tc 4 Tc 4 Tc 5 5 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tolong katakan di mana ramuan itu, Pak. Di mana ramuan itu? Saya tidak tahu. Sejujurnya, memang saya tidak tahu di mana ramuan itu. Tapi setidaknya, saya akan memberikan tujuh buat kamu. Terima kasih. Kali ini, riwayatmu akan tamat, Galia. Terima kasih. Terima kasih. Jenggo. Tuh, Jenggo. Kamu tidak punya perasaan banget. Aduh, Jenggo. Aduh, Jenggo. Aduh, Jenggo. Apa itu? Tepat. Ngomong sesuatu, Pak. Tidak ada waktu. Sesuatu. Tidak ada waktu, sayangat. Tidak, Jenggo. Aku dan kau, M. Nah, emang gak pernah ada apa-apa. Ini mau serius, Pak. Dengerin dulu dong. Aduh, Dung. Aduh, Dung. Aduh, Dung. Pak Dudung, ini dong dicuekinnya. Capek tau ngejar-ngejar terus dari tadi. Saya tuh kesini mau ngejelasin sesuatu. Hei, ini serius, Pak Dudung. Pak Dudung, Pak Dudung tuh salah paham. Yang dipecat itu bukan Pak Dudung. Dudung yang lain. Emang nama Dudung cuma satu doang. Laki, kau narik hati saya. Enggak. Pak Dudung, yang dipecat itu, saya udah ngomong langsung ke Pak Widjaya. Dudung Kamil, bukan Dudung Sududung. Bener nih? Iya bener. Dudung Kamil yang guru kelas satu? Iya, bukan Pak Dudung. Pasti ini gua yang tadi dibilang sama penjaga makam. Pasti itu dia. Peta kuno yang bakal nunjukin di mana Ramon itu. seperti ini. Peta kuno-jekap untuk pemulaan ini adukur. Kananya ketahat kuat! Sek 재hipercaya! Sud encontraga sumber digunakan... Secsatful file ini lahir karena dalam hidup yang positif re Gibirkan pengambilondai. Terima kasih. 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 Cheat. Harga Bambi, please. Gue mohon sama kalian. Lo cari. Lo cari Jihan sekarang. Gue gak mau dia sampai kenapa-napa. Ya. Iya, Cheat. Gue sama Bambi pasti bakal nyari dia. Gue harus menemukan Jihan. Gue harus menemukan Jihan. Dan merebut Pramon Pemunidara itu buat Vili. Gue gak mau tau. Vili harus menjadi manusia normal. Dan gue gak boleh keduluan sabaran. aneh. Kayaknya ada yang ngutin gue. Mungkin cuma perasaan gue aja. Andai aja kekuatan gue gak hilang. Gue bisa lebih gampang nyusul Jihan dan ngambi Ramon Pemunidara itu. Ar Bakkut. Puuu. Puuu. Ii layih. Pew pół. toldi. Kisah 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 Pahagali Siapapun Gak tak saya biarkan menemukan remuan itu Kisah Shawn Gak Terima kasih telah menonton! Gue setengah tampan! Terang juga dia! Ayyayy! Tom, tom, tom! Taruh, taruh, taruh! Santai, santai! Bentar, bentar, bentar! Ya ampun, Bom! Lu gak ada gar-gar aja manusia singa! Jangan kasih dia kesempatan! Cepat singinkan dia! Terima kasih telah menonton! Abang! Abang! Boleh kita ambil wajah! Dia boleh ditapai disini! Gua harus bisa dapetin rambun peperidara itu sebelum Jihan. Enos sama Bobom dikejar Pak Ghali dan murid manusia arimau. Bagaimana? Sakit sekali! Ringkus mereka! Baik! 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 Jemput lu! Bara! Sebelum Pak Ghali ngawal mereka, Pak Ghali lawat saya dulu. Ayo! 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 Lu berdua keterlaluan ya? Lu berdua mau ngambil ramuan pemundi darit juga kan? Eh! Nggak! Bukan gua, Bar! Sumpah ada mie ayam deh! Lu kenapa diem aja? Ngaku gak lu? Itu gua lakuin buat Firly, Bar! Sama apa yang lu lakuin buat Citra. Kalau lu gak suka sama apa yang gua lakuin, Lu boleh pukul gua. Terang gua, Bar! Tapi gua gak akunya kaki itu aja, Bar. Oke, gua... Gua gak mau gois. Mau gimana pun juga, Tidak sahabat. Gua janjir ya. Gua akan bantuin lu cari obat buat Firly supaya dia bisa jadi bersinoma lagi. Tapi please, gua... Gua mohon sama lu. Ramuan pemuridari itu gua harus dapetin dulu buat Citra. Apa omongan lu bisa dipercaya ya? Dengan janji, Ren. Bahkan... Gua bakal balikin kekuatan lu. Tapi lu juga janji. Lu gak akan nyatin gua lagi. Aku, hambatmu mulai kekuatan. Apapun yang terjadi, Kalau lu gak akan pernah hilang gitu aja, Bar. Menurut peta ini, ramuan itu ada di dalam dasar danau. Jadi selama ini kamu manusia serigala itu, aku tidak akan biarkan manusia serigala ada di dunia ini, termasuk kamu jahat. Terima kasih telah menonton! Hari ini, seorang manusia serigala akan mati di tangannya. Puri, mau ngapain kamu ke sini? Saya mau kasih telah kamu. Ini adalah anak hasil hubungan kita, mas. Saya ada banyak yang ingin menetap petang jawaban kamu. Puri, kamu jangan ngomongin sembarangan. Saya serius, mas. Ini anak kita, anak saya dan anak kamu, mas. Uang ini cukup untuk membiayai kamu dan bayi itu. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan berani balik lagi ke sini. Tapi, kamu jangan lupa untuk membiayai kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.